Kampara Ubud Oke disini rame juga Disini ada sewa motor Oke halo kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari Nah gimana nih kabarnya teman-teman Semoga dimanapun berada buat teman-teman semuanya selalu sehat dan dilimpahkan untuk rezekinya Kali ini kita masuk ke Arjuna Art Market nih teman-teman Nah jadi kali ini kita akan update untuk suasana di Ubud Bali Yaitu di Arjuna Art Market sampai ke jalan Mankyverest Ubud Bali Dan nanti saya juga akan kasih lihat teman-teman dimana kalau kita mau parkir Misalkan teman-teman datang ke Ubud Bali Kan kemarin-kemarin banyak yang nanyak nih Kalau misalkan bawa mobil atau motor itu parkirnya dimana nih kalau mau ke Ubud Bali Sedangkan sekarang untuk parkir di pinggir-pinggir jalan sudah tidak bisa lagi nih teman-teman Nah nanti akan saya ajak untuk melihat ya Dan kita sekarang lihat dulu di Arjuna Art Market Nah ini ada layang-layang nih teman-teman Sekarang ini bisa dibilang juga musim layang-layang ya Oke kita lanjut kita sekarang berada di Arjuna Art Market Disini pun juga banyak untuk homestay nih teman-teman Nah jadi kalau teman-teman mau menginap di Arjuna Art Market juga bisa sekali ya Karena disini banyak homestay-homestay nih teman-teman Jadi begitu keluar langsung di Arjuna Art Market ya Dan seperti yang saya bilang tadi nanti saya akan mengajak untuk teman-teman sampai ke area parkir Atau dimana tempat parkirnya Biar teman-teman tahu nih kalau misalkan mau ke Ubud Bali biar tahu untuk tempat parkirnya dimana Tentunya kalau untuk sepeda motor itu teman-teman bisa parkir di pasar seni Ubud Bali Dan untuk mobil pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai nih Untuk di Arjuna Art Market bisa teman-teman lihat nih Disini banyak juga ya yang menjual aneka pernak-pernik Baju-baju, kain-kain Dan sarung-sarung pantai Banyaklah teman-teman disini Kalau misalkan teman-teman mau membelikan oleh-oleh untuk temannya, saudaranya Atau siapapun yang gak ikut liburan ke Bali Bisa nih dibelikan disini Nah ini ada homestay juga nih teman-teman Nah ini ya homestaynya Dan untuk teman-teman misalkan beli disini tentunya bisa ditawar nih Buat teman-teman yang pintar nawar nih disini bisa ya ditawar Jadi untuk di Ubud Bali ini Untuk kerajinan tangan dan oleh-oleh lainnya Itu bisa dibilang murah ya teman-teman Atau murah-murah ya Kenapa kok murah-murah? Karena kebanyakan juga disini tuh yang menjual langsung dari pengrajinnya Atau yang perjualan itu langsung ambil barangnya dari pengrajinnya Jadi bisa lebih murah lah teman-teman Dan tentunya bisa ditawar Nah ini kalau lurus gak tau nih kemana nih Disini kita akan ke kiri saja teman-teman ya Kita akan menuju ke jalan Manki Forest Ubud Bali Sampai disini buat teman-teman yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih Klik tombol like-nya biar makin semangat dan makin just lagi Pokoknya setiap hari kita akan jalan-jalan virtual Jadi untuk di Ubud Bali sekarang ini juga semakin rame teman-teman Banyak kita jumpai turis-turis dari Eropa Dari Jepang, dari Korea, China Termasuk dari India Juga banyak nih teman-teman kita jumpai di kawasan Ubud Bali ini Ya semoga untuk di Ubud Bali dan di Bali ya Khususnya itu semakin rame lah teman-teman setiap harinya Kita berdoa yang terbaik lah Oke kita sambil lihat-lihat ya Wah banyak sekali nih ada tas-tas rotan Dulu sempat viral ya tas-tas rotan itu teman-teman Nah seperti inilah penak-perniknya nih Bagus-bagus disini Kalau teman-teman ingin berbelanja Bisa nih mampir ke Arjuna Art Market Dan mungkin ada teman-teman nih yang kemarin habis jalan-jalan di Ubud Bali Misalkan ada informasi yang ingin diceritakan atau pengalaman Silahkan tulis di kolom komentar nih teman-teman Nah disini juga ada cafe nih Nah ini sambil nongkrong-nongkrong Asik juga nih disini teman-teman ya Jadi di Arjuna Art Market ini selain banyak homestay Nah ini seperti di depan kita ini Ini ada laundry juga Jadi selain banyak untuk penginapan di Arjuna Art Market ini Ini juga ada beberapa kita jumpai warung-warung ataupun restoran nih teman-teman Atau cafe lah bisa dibilang Oke kita lanjut lagi Kita sampai ke Jalan Maki Forest ya teman-teman di depan itu Jadi kita tadi masuknya dari Jalan Raya Ubud Bali Dan sekarang kita menuju ke Jalan Maki Forest Melewati Arjuna Art Market Biar teman-teman juga tau nih Dan ini masih belum rame sih teman-teman ya Biasanya di Arjuna Art Market ini Ramenya itu di sore hari atau menjelang petang nih Banyak juga yang berbelanja disini teman-teman Oke kita lanjut Ya tentunya pokoknya kalau liburan ke Bali Sempatkan nih untuk mampir ke Arjuna Art Market Nah disini ada kantor post juga nih teman-teman ya Lengkap nih di Arjuna Art Market nih teman-teman Jadi kalau mau kirim post Nah ini dia disini teman-teman juga bisa Dan disini ada restoran Ini disebelah kiri kita nih teman-teman Restoran ini cukup rame ya disini itu Banyak pengunjungnya turis-turis mancanegara nih teman-teman Nah di depan kita ini sudah Jalan Maki Forest Ubud Bali Jadi sekarang ini lebih rapi ya Untuk di Jalan Maki Forest ini teman-teman Dimana yang sebelum-sebelumnya atau bulan-bulan lalu Disini tuh masih banyak yang parkir nih teman-teman Sekarang sudah tidak ada yang parkir lagi nih Di sepanjang Jalan Maki Forest ini Nah ini kalau teman-teman Masuknya lewat Jalan Maki Forest ya Dari sini Oke nah ini nama-nama yang ada di dalam tadi Cuaca cukup cerah nih dan panas sekali nih teman-teman Banyak juga turis-turis jalan kaki ya Nah biasanya di depan kita ini banyak sekali motor-motor yang parkir disini teman-teman Sekarang sudah tidak ada bisa dibilang sudah semakin tertib ya untuk di Ubud Bali ini Karena disini pun sekarang untuk petugas dari kepolisian atau dinas perhubungan selalu berjaga-jaga disini teman-teman Tandang juga keliling ya mereka kalau ada yang parkir liar dimarahin Karena memang sudah disediakan untuk kantong-kantong parkirnya nih teman-teman Dimana untuk parkir mobil ikutin terus video ini sampai selesai Nanti akan saya kasih lihat buat teman-teman Dimana tempat untuk parkir mobilnya Jadi kesini kita harus jalan kaki Nah itu ada BTS teman-teman bus Transmetro Dewata Seperti yang sering saya sampaikan ya Kalau untuk teman-teman misalkan mau ke Ubud Bali naik bus Transmetro Dewata Itu bisa sekali nih teman-teman Nah ini banyak turis-turis nih Oh disini ada S8 nih teman-teman ya Oke kita lanjut sambil lihat-lihat suasananya Di depan kita ini pasar seni Ubud Bali Mungkin kita akan masuk sebentar ya Di pasar seni Ubud Bali Siapa tau teman-teman juga penasaran nih untuk suasana yang terbaru Oke kita lanjut Dan disini kita akan nyeberang dulu nih teman-teman ya Kita akan nyeberang ke pasar seni Ubud Bali Di depan kita ini Jadi untuk disini Setiap hari selalu ada petugas dari kepolisian nih teman-teman ya Untuk menjaga dan mengemankan tentunya Dan juga dinas perhubungan Jadi buat teman-teman tentunya aman lah disini Dan untuk yang parkir-parkir bisa dibilang sudah tidak ada Karena begitu ada langsung ditegur nih teman-teman sama petugasnya Oke sekarang kita berada di pasar seni Ubud Bali Dan di depan kita ini adalah pasar seni Biasanya kalau sore menjelang petang di depan kita ini Banyak yang duduk-duduk santai disini Banyak turis-turis duduk-duduk santai ya teman-teman Oke kita sekarang masuk ke sana Jadi disini ada lantai dua juga nih teman-teman Beberapa hari yang lalu Saya juga sudah buatkan ya Untuk di Ubud Bali Itu kemarin-kemarin ini Saya ajak untuk ke istana Raja Ubud ya teman-teman Dan sekarang kita melihat suasana di pasar seni Ubud Bali Jadi pasar seni Ubud Bali ini bisa dibilang Rame juga teman-teman ya Dan sampai disini jangan lupa di klik tombol like-nya nih teman-teman Jadi kita setiap hari akan jalan-jalan virtual Di tempat-tempat wisata yang ada di Bali Termasuk di jalan-jalan yang ada di kawasan wisata di Bali Biar teman-teman selalu update nih Yang merencanakan liburan ke Bali Tentunya kan mencari tahu nih untuk suasana terbaru yang ada di Bali Oke kita akan naik ke lantai dua ya Disini teman-teman Ini tangganya ada disini Ini kalau turun bisa langsung ke area parkir nih Oke kita naik dulu disini Dan sekarang kita sudah berada di lantai dua Nah seperti inilah teman-teman ya Dan disana di depan itu juga pasar seni Ubud Nah itu disana juga banyak yang berjualan nih teman-teman ya Oke kita lanjut lagi Ya semoga bermanfaat lah buat teman-teman semuanya Untuk jualannya bisa dibilang hampir sama sih teman-teman Yang untuk di lantai satu dan lantai dua ini Ini hampir sama yang berjualan Ini kalau kita melihat dari atas nih seperti ini teman-teman Oke kita akan turun Nah ini tangganya disini teman-teman Ini ada bule yang mau naik lagi nih Ubud Bali ini rame terus teman-teman Bisa dibilang itu gak pernah sepi ya Dari pagi sampai malam itu rame terus Oke kita sekarang sudah berada di bawah Dan kita akan lanjut nih teman-teman Tentunya juga buat teman-teman jika ada requestan di tempat-tempat yang lainnya Silahkan ditulis di kolom komentar nih Nanti akan dibuatkan untuk videonya Buat teman-teman yang penasaran untuk suasana di kawasan Canggu Bali Silahkan juga di cek nih videonya ada di bawah-bawah video ini Oke teman-teman kita lanjut ya Kita akan jalan sekarang kita akan menuju ke kantong-kantong parkir Yang sudah disediakan atau area parkir untuk mobil juga Yang teman-teman kemarin penasaran nih Oke kita lanjut Ya semoga video ini bisa bermanfaat nih Untuk teman-teman semuanya yang sedang kangen dengan Bali Atau mungkin teman-teman penasaran dengan suasana terbaru di Bali Pokoknya setiap hari kita akan jalan-jalan virtual Agar teman-teman tahu perkembangan dan suasana terbaru di Bali Jadi disini banyak restoran-restoran yang asik-asik juga teman-teman ya Saya dibilang tempat-tempat untuk nongkrong yang asik-asik juga Dan seperti di Arjuna Art Market tadi Nah ini teman-teman ya kita tadi kan sudah dari sana nih Sudah dari Arjuna Art Market sama di Pasar Seni Hubut Bali Nah untuk di Arjuna Art Market sendiri Cukup rame juga sih Tapi lebih rame lagi di sore hari biasanya teman-teman Dan juga Di Arjuna Art Market itu Bisa teman-teman lihat sendiri tadi juga banyak wanginapan Nah itu teman-teman ya Kita tadi sudah dari sana Sudah dari Arjuna Art Market Jadi untuk disini Ini di depan kita ini adalah jalan Wangki Forest ya Jalan Wangki Forest sampai ke sana Dan nanti kalau sudah sampai sana itu Sudah masuk di jalan Raya Ubun Nah kalau disana teman-teman mau ke Bukit Campuhan Itu bisa belok ke kiri di depan pertiga sana Oke kita sekarang Kita lanjut aja ya teman-teman Sampai lihat-lihat suasananya Semakin banyak turis-turis mancanegara Pokoknya di Bali itu Terus rame lah teman-teman Juga senang juga Ini ada dokter gigi Ya kesimpulannya untuk hari ini Di Ubud Bali Itu rame turis-turis mancanegara Nah ini teman-teman Teman-teman ya Yang mau Masas Dan kemarin ada teman-teman juga Yang nanya Untuk parkir mobil di mana Nah kalau parkir mobil Disini dia disediakan Untuk parkir mobil itu Di lapangan teman-teman Di lapangan yang ada Di jalan Wangki Forest Motor juga bisa parkir di sana Dan untuk motor sendiri pun Juga bisa parkir Di ini teman-teman Di pasar seni Jadi untuk motor juga bisa parkir di pasar seni Ubud Bali Gratis teman-teman ya Maupun di lapangan itu Untuk parkirnya juga gratis teman-teman Amin sekali ya Syahdu sekali teman-teman Pokoknya Ini bolehnya Mau berangkat lagi nih mungkin Oke kita akan lanjut lagi ya Kita jalan lagi Oke ini Lukisan-lukisan nih teman-teman Karena di Ubud Bali sendiri Memang terkenal dengan Pusat Kerajinan Makanya disini banyak sekali Kerajinan-kerajinan tangan ya teman-teman Dan untuk disini Ini adalah jalan satu arah Nah jadi jalan Wangki Forest ini Yang sekarang di depan kita ini Adalah jalan satu arah ya teman-teman Ini ada made-in Bali Oke kita sambil lanjut lagi Disini cerah panas Tapi syahdu lah teman-teman ya Oke kita jalan Wah lihat belinya minum es jadi pengen ini Mau beli es nih sepertinya Halo Ya semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Oh ini ada toilet Toilet foreign nih teman-teman Jadi saya makan toilet juga disini Siapa nih yang kemarin habis dari Ubud Bali Mungkin ada teman-teman yang habis dari Ubud Habis jalan-jalan di Ubud Nah semoga video ini bisa bermanfaat juga Bisa mengobati kangennya Biasanya kan baru pulang dari Bali Atau baru pulang dari liburan Sudah kangen lagi ya teman-teman ya Semoga kangennya bisa terobat ini Dengan video-video saya ini Kalau ada request di tempat-tempat yang lain Silahkan juga nih Ditulis di kolom komentar teman-teman Ini warung Wah ada warung disini nih Kesana ya Masuk kesana ya warungnya teman-teman Oke kita menuju ke lapangan ya Karena kemarin banyak yang nanya Untuk karya parkir motor dan mobil Kalau ke Ubud itu dimana Nah kali ini saya kasih lihat nih Kita akan jalan ke Lapangannya yang biasa dipakai parkir ya teman-teman Lalu tadi saya parkirnya di pasar seni Teman-teman di pasar seni Ubud Kalau di parkir disana kan gratis juga Tapi disini juga gratis sih teman-teman Tergantung sih sesuai teman-teman Maunya kemana Tapi kalau bawa mobil Gak bisa parkir di pasar seni Kalau bawa mobil teman-teman harus parkir disini Disini ada sekolah dasar ya Atau SD teman-teman Oh disini juga ada pasar juga nih Oh disini rame juga teman-teman Coba kita kesini dulu nih Apa nih Sampara Ubud Oke disini rame juga Disini ada sewa motor nih Oke kita lanjut aja juga gitu Karena kita mau ke lapangan dulu Nah itu lapangannya di depan kita nih teman-teman ya Jadi itu di depan kita nih Lapangan Yang saya bilang tadi Buat teman-teman yang nanya Untuk parkir motor ataupun mobil Disini ya teman-teman untuk parkirnya Di lapangan depan sini Nah jadi parkirnya itu disini teman-teman Di depannya SD ya Ini teman-teman ya Parkirnya disini Bisa dilipet Disini banyak motor dan mobil yang parkir juga Cukup luas Jadi ini berada di jalan Langki Forest Di depannya sekolah dasar ya teman-teman ya Sekolah dasar negeri 1 Ubud Dan lagi nih mungkin sampai sini dulu ya Untuk videonya Terima kasih banyak Untuk teman-teman yang selalu support Untuk video-video informasi yang saya berikan ini Semoga teman-teman semuanya Selalu dilancarkan untuk urusannya Dan dilancarkan nih untuk rejekinya Ditunggu nih teman-teman Untuk peliburannya ke Pulau Bali Oke ini saya harus balik lagi nih ya Karena saya parkirnya di pasar seni tadi Oke teman-teman sampai sini dulu Terima kasih banyak Semoga sehat selalu dimanapun berada Dan salam sejahtera Buat semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih